Ketua Badan Pelaksana Harian Dalam Perkebunan Sawit Bahkan Banyak juga perusahaan sawit Yang ada di Kalimantan Tengah itu Ilegal, dia belum memiliki izin Itu mereka garap Terlebih dahulu, ya kemudian ketika Sudah tergarap, baru mereka mengusulkan Perizinannya kepada pemerintah Jadi istilahnya itu ada Faktor keterlanjuran bahwa Hutan ataupun lahan itu sudah Duluan di land clearing Itu yang terjadi Nah Kemudian pun aktivitas Yang mereka lakukan tersebut juga banyak Dilakukan di wilayah-wilayah Ruang hidup masyarakat adat Di dalam wilayah adat Di hutan-hutan yang dibiliki oleh masyarakat adat Yang merupakan sumber dari Kehidupan dari masyarakat adat Yang Pada prosesnya kemudian itu Menempatkan masyarakat adat itu semakin Terpinggirkan ya Dari prosesnya Bahkan tidak jarang terjadi Kriminalisasi terhadap masyarakat adat Sebagai pemilik dari wilayah adat tersebut Yang itu terjadi sangat-sangat luas Dan sangat sering terjadi di Kalimantan Tengah Banyak cara yang mereka lakukan Untuk bisa masuk Kemudian mengambil Merampas ruang-ruang hidup masyarakat adat tersebut Mereka bisa dengan mempengaruhi Orang-orang atau warga kampung yang ada di kampung Di komunitas Mereka bisa melalui cara pendekatan Ataupun melalui intervensi Dari pemerintah Baik itu pemerintah kabupaten Provinsi maupun pusat Jadi Kebanyakan perusahaan sawit yang ada di Kalimantan Tengah Ataupun di Indonesia itu Itu bukan Masuk beroperasi atas Atas Apa itu Kesukarelaan dari masyarakat Tetapi itu karena dipaksa Untuk menerima Itu yang kami anggap itu tidak Tidak baik Cara seperti itu Dan itu sangat merugikan Bagi masyarakat adat itu sendiri Maupun terhadap lingkungan Seperti itu Iya sesuatu yang sangat Menyedihkan ya Ketika Masyarakat di Eropa Itu menggunakan hasil dari sawit Entah itu untuk kebutuhan Bahan bakar, minyak Untuk transportasi Mobil, kendaraan dan sebagainya Entah itu juga untuk kebutuhan kosmetik Dan lain-lain Atau untuk obat dan lain-lain Sementara Yang terjadi Di Indonesia Sebagai pemilik Atau Atau Pemproduksi Minyak sawit itu Itu banyak yang Yang dirampas Saknya Bahkan Bahkan banyak yang menderita Bahkan banyak yang meninggal Atas proses-proses untuk menghasilkan Minyak Sawit Ataupun produk-produk Yang berasal dari sawit Yang kemudian Didekati oleh Masyarakat Atau warga Di Eropa Harapan memang Tidak lagi seperti itu Ya itu harapannya Tidak lagi Akhirnya Sawit Kemudian itu Kemudian Meng Aekpos Menghancurkan Mengkriminalisasi Masyarakat adat Seperti itu Itu satu Yang pertama Tetapi kan kita juga Mengetahui bahwa Hal itu sangat sulit Juga karena Rumitnya sistem Yang bekerja Di belakang Sawit ini Keterlibatan Dari pemerintah Keterlibatan Dari oligarki Keterlibatan Dari pengusaha Yang kemudian Hal itu menyebabkan Sampai hari ini Terus terjadi Seperti itu Keberlanjutan Menurut siapa dulu Ini keberlanjutan Menurut paradigma Kampung Komunitaskah Atau keberlanjutan Menurut paradigma Pemerintah Dan pengusaha Nah Yang kami lihat Ini adalah Keberlanjutan Persih dari Paradigma Cara berpikirnya Pemerintah Dengan perusahaan Sehingga tidak adil Ketika Keputusan Kerjasama Atau kesepakatan Mereka tersebut Kemudian itu juga Mengklaim Komunitas yang ada di kampung Nah itu yang Tidak adil Berbicara Keberlanjutan itu kan Sebenarnya Ditempatkannya Komunitas ya Mereka sebagai Korban atau yang Yang akan terdampak langsung Mestinya keberlanjutan Menurut persi kampung juga Keberlanjutan Menurut kampung itu Bukan hanya Keberlanjutan terkait dengan Sawit Atau perusahaan Tetapi juga Keberlanjutan terkait Ruang hidup mereka Keberlanjutan terkait Makan mereka Keberlangsungan terkait Juga generasi mereka Yang itu akan hilang Ketika semua ruang hidup Mereka tersebut Kemudian diubah Dikompersi menjadi Sawit Menjadi Perkebunan Seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!